Halo Sobat JPW, ketemu lagi nih dengan saya Togu dan Tito Kali ini kita mau ngebahas apa nih ya, kita konten ngobrol Ngobrolnya ini, ngobrol ngebahas request customer yang sering terjadi di cafe yang ini yang kita alamin langsung Jadi gini, kalau di cafe itu ada customer request minta copy itu Dan ini gak sedikit loh ya, ini banyak banget Minta copy itu V60 atau friendpress ya Itu disajikan dalam kondisi mendidih atau panas banget Yang sampai nyeruput itu harus Senengnya kayak begitu gitu loh Karena kita sepak bingung nih harus gimana Nah ini akan kita bahas di konten kali ini sampai tuntas Mengenai copy ala cafe tapi kondisinya mendidih Nah ini gue juga bingung nih, yaudah kita bahas aja yuk Oke nah kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Tito nih ya mengenai fenomena kopi mendidih di cafe, kopi panas di cafe Yang akhirnya kita ada waiters gitu nanya ya pak mau kopi misalkan kopi gayo gitu ya Aceh gayo Mau Aceh gayo gitu misalnya Metodenya apa nih pak ada tubruk V60 friendpress Saya minta V60 aja Asumsi kita kan udah paham kan Fisik itu memang prosesnya butuh waktu Nanti kita juga akan praktek disini Fisik itu butuh waktu berapa menit sih Sampai dia saji ready to serve to customer gitu ya Tapi ketika nyampe dia komplain Kok kopinya adem Panasin dong saya maunya mendidih Nah itu makanya kita di konten ini kita mau edukasi lah Kita mau kasih tau Kopi mendidih itu kopi panas yang Apa ya sebenernya kopi panas itu kayak tradisi turun temurun karena minumnya kopi instan ya Kopi instan yang selalu di kadang-kadang dimasak bareng sama air mendidih Atau ditumpain air mendidih langsung diminum Ya itu kalau kita sebut mungkin kearifan lokal kali Kearifan lokal tradisi peminum kopi di Indonesia yang sukanya mendidih Kalau nyeruputnya enggak Wah itu kayak bukan kopi gitu Muka bapak kocak banget Ya bener kak Ya kan Tiap tiup 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 ya Ya kan sampe ngebul ngebul gitu kan Dulu juga saya minum itu pak Kopi saset sobek ya kan Kasih taruh cangkir Mendidih tuang langsung Terus ngebul ngebul ya kan Ngebul ngebul aduk 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 Langsung seruput Jontor gitu Enggak sih tapi kalau gue pikir Kita kita enggak bilang itu salah Tapi itu udah jadi tradisi Kenapa karena kita di Indonesia sudah puluhan tahun Tapi udah 50 tahun lebih kita terbiasa dengan kopi-kopi saset Betul Yang memang Orang itu minum dengan kondisi mendidih Yang dicari itu memang panas dan pahitnya Jadi dia Ya bener Ya orang minum apa ya kalau Minum jir atau apa lah gitu lah Gue enggak paham Minum wedang ya air panas mendidih Ya kayak minum wedang yang memang panas sambil terasa jahe-jahenya Di tenggorokan anget di perut anget Jadi Jadi Tidak mengutamakan dari kualitas dari rasa dari kopinya itu sendiri Detailnya Dan itu wajar banget Tradisi puluhan tahun Dirubah dengan sekarang kondisi kopi yang sudah Penuh dengan edukasi penuh dengan perubahan Second wave Third wave ya kan Kalau sekarang third wave apa sih Specialty ya Third wave lagi mau cover fourth wave Ya kalau third kan specialty Kalau second wave tuh apa ya Gue lupa Kalau enggak salah ya kopi yang sudah diolah bukan instan lagi ya Kopi Ya kopi beneran Kopi beneran lah ya Nah kalau third wave ini sudah masuk ke specialty Orang peduli dan dia cari tahu Nah third itu sampai petaninya siapa Iya kan Sampai tuh tinggalnya di mana petaninya RT-nya siapa Semuanya tuh Sampai cari tahu Jangan kan RT-nya ya kan Merah karungnya Merah karungnya RT-nya siapa Suaminya Itu sampai-sampai tahu gitu Gue juga bingung Enggak Oh itu enggak Enggak sampai suaminya Enggak sampai suaminya Pokoknya petaninya aja siapa Ya kan Hobinya apa Itu juga harus tahu loh Itu ya RT-nya itu memang aneh emang Jadi sampai se-detail itu dia tahu Nanti fourth wave lebih aneh lagi Apa tuh Dia ke kafe Dia bikin sendiri di kafe Dia bawa kopi sendiri Dia bikin sendiri di kafe Ngapain lu ke kafe Iya 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 Enggak kalau katanya Fort wave itu kan Ada kopi susu kekinian nih Ya kan Kopinya udah kopi susu Cepat saji Tapi kopi beneran Dicampur susu Ya Ala-ala sekarang Yang lagi booming sekarang ini Gitu ya Nah fenomena kopi panas Kopi V60 Atau friendpress Panas Yang diminta sihajikan Panas mendidih Enggak mendidih sih Panas banget sama mendidih Beda gak sih Ekspektasi orang untuk panas itu Sebenarnya mendidih kurang sedikit Tapi tetap aja di atas 90 Atas 90 kan Bener Kalau di atas 90 jatohnya ya Apa ya Kalau mendidih kan belebek-belebek ya Enggak mungkin juga sih Minum kopi yang lada belebek-bebeknya Mungkin panas-panas Bukan mendidih Panas maksud gue Panas banget Lo bedain ya Panas banget Tadi gue rala Bukan mendidih Customer tidak Minta disajikan kopinya Mendidih Tapi dia minta disajikan Panas Panas banget Pake banget Nah itu gimana menurut lo tok Kalau saya sih Lebih ke arah Betul kearifan lokal Kata Pak Togu Orang udah biasa Begitu Termasuk saya dulu kan Waktu pertama kali gabung sama JPW Ini kopi apaan Asem Adem gitu kan Enggak Bukan adem ya Tapi anget-anget kuku Kayak kita yang siap minum Dan udah normal Kena mulut gitu ya Biasanya minum kopi panas Tiup-tiup dikit Anget-anget apaan Anget-anget kuku Kuku maksudnya apa Kuku Anget-anget kuku Jadi pada saat Dapat yang kayak gitu Agak aneh Awalnya Padahal justru setelah Saya baca beberapa literatur Yang memang Ngejelasin Biji kopi Itu yang baiknya digimanain Bubu kopi Baiknya diseduh gimana Yang bener ya Yang anget-anget tadi Gitu Dan Waktu untuk penyeduhan Apalagi kalau tadi Bapak bilang V60 Itu bisa makan waktu 2-4 menit Ya bayangin Kalau kita pakai temperatur 90 2-4 menit 90-nya berkurang Jadi berapa derajat kan Gitu Nah itu Kalau customer tetap akan cari Kopi yang panas banget Panas pakai banget Berarti kita pakai suhunya 120 pak Ya susah juga sih Kopinya jadi burning nanti Dan gak keluar karakter aslinya Tapi susah sih Customer yang minta panas banget Itu dia gak berdua Bagi sama karakter sih Yang penting kamu mau kopi panas Di leher enak Tenggorokan enak Di perut enak Ada pahit-pahitnya Ya ada pahit-pahitnya gitu loh Itu fenomena yang memang kita gak bisa Bungkirin customer Memang ini banyak yang minta begitu Dan kita juga Ya maksudnya Sah-sah aja Mau nyajikan kayak gitu Juga boleh Tapi better ditanya dulu kan Ya Gitu Karena kalau Kalau kita gak tanya dulu Ya kayak tadi yang customer cafe Bapak cerita Apa? Saya maunya kopinya panas Begitu kan Begitu dia datang Kok kopinya dingin Terus gimana mau masukin microwave Akhirnya kita masukin microwave sih Terus mau apain lagi Mau masukin kompor Mau masukin gak mungkin Kita masukin microwave akhirnya Biar kopinya panas Microwavenya kadang-kadang tuh Ampe 2 menit tuh 2 menit 3 menit lama loh itu Lu manasin kayak gitu Akhirnya nyampe ke customer Ya beneran Berasep-asep gitu Gelasnya yang ngeri dipegang aja Megangnya pake lap tuh pas itu Gelasnya panas banget Ya mau gak mau Akhirnya kayak gitu Gitu Karena gak ada cara lain V60 tidak mungkin disajikan Dalam kondisi panas banget Anget aja kayaknya Masih bisa gak sih anget Kayaknya udah Anget masih bisa Tapi ambil 3 kali tuangan Jadi gak bisa banyak gaya Gak bisa banyak gaya Lu gak bisa ngulik-ngulik Kalau lu mau anget ya V60 idealnya adem-adem Anget Gimana lah gitu dah Di 70 lah 70 derajat lah Standarnya Gitu loh Latte pun sebenarnya kayak gitu pak Apa? Latte Espresonya panasnya kan 90 Begitu kita lagi steam Turun suhunya Ya kira-kira ya Jadi sekitar 80-an mungkin Nah begitu nanti kita Puring susu Kita steam kan Maksimal steam kan 70 derajat Tapi jarang yang sampai 70 Rata-rata 55-65 Anggaplah kita 55 Atau 60 60 pada saat kita tuang Kalau kita ambil simpelnya 60 tambah 80 140 bagi 2 Pas diminum 70 Ya Gitu itu pun Banyak juga loh Banyak juga loh Di cafe yang minta kopi latte Itu Minta disajikannya panas Banyak juga Panas banget gitu ya Banyak juga Ya akhirnya kita masukin microwave Solusi dari kita Cuman microwave Gak tau ya Kalau sobat JP Mungkin punya solusi lain Cara memanaskan Tanpa masukin microwave Yang udah adem Boleh secara ke kita Kita sih belum nemu cara sih Dikatain bisa kayaknya Kopi lu kok dingin lu Pernah ada juga tau Yang minta es kapucino Tapi panas banget Kan es pak Gak bisa ya Gak bisa ya Gue juga Gue sampe Fokus Gue sama customer Sampai berdebat Lu gimana Lu minta es kapucino Tapi kok panas banget gitu loh Ini Ini apa ya Ngelatih kefokusan Sobat JP Dari bicaranya Pak Togu Ada yang minta Es kapucino Tapi panas banget Gimana coba Lu punya solusi gak Berarti esnya 2 Panas gitu Esnya 2 Esnya cuman huruf pak Bukan es beneran Es Es Kapucino Gitu Ya ngarang lah Pokoknya saya itu Nyambung-nyambungin lah Tapi gak ada sih Gila aja lu Es kapucino Mintanya Panas banget Dan Dan V60 V60 itu Ya memang Tujuannya Biar kita ngulik rasa Dan kalau rasanya Dikulik dengan Temperatur yang panas banget Ya gak akan keluar Saya belum pernah Lihat sih Ada literatur yang bikin V60 100 derajat gitu Belum pernah Dan itu kayaknya Gak akan mungkin sih pak Gak akan mungkin Dan memang Kopi idealnya Range nya 85 Sampai 95 Namun Kalau sobat JPW Ada yang bilang Mas saya biasa Pake di bawah 85 Enak aja Atau di atas 95 97 Enak aja Bebas Lagi-lagi kopi itu Adalah komoditi yang Paling apa ya Paling panjang Jangkauannya Jadi Selera itu berpengaruh Kalau seleranya kita Akan seperti itu Selera orang lain Belum tentu Jadi Lagi-lagi Yang menentukan adalah Selera mereka Gitu Kalau sobat JPW Suka yang panas banget 100 derajat lebih Buat Apa ya Buat kopi panas tadi Ya fine aja Gak apa-apa Memang udah segitu Mendarah daging ya kan Mungkin gak bakal bisa Diubah tuh Kebiasaan Ya fine aja Dan kita tetap Apa ya Bisa akan Sajikan seperti itu Cuma caranya tadi Pada saat awal Dia udah request panas Kita tetap bikin yang bener Masukin microwave Gitu Jadi gak ada Atau jangan request V60 Ya sobat JPW Kalau mau request panas Tubruk aja Kalau tubruk masih aman Masih aman lah Ya Kopi hitam Udah jadi bubuk Langsung tuang air Panas Ya udah 90 derajat lebih Langsung sajiin Ya customer Sudah langsung minum Jangan didiemin Ntar didiemin Aduh adem lagi Diburuk didiemin ya kan Dia ngobrol dulu Terus dia tetap komplain Komplain kok adem Ya karena lu udah Udah ngobrol Kalau lu udah ngobrol Gue beru adem Langsung diseruput Tubruk itu adalah Metode yang paling mungkin Ketika Anda minta kopinya disajikan Panas banget Setuju Dan Ya mungkin itu tadi Pas bapak bilang Lu minumnya harus langsung Kalau memang mau panas banget Mungkin kopi juga Di Indonesia ya Itu dijadikan sarana Buat ngobrol Ya Mungkin Jadi ketika dia mesennya Panas banget Sebetulnya dia pengennya Anget-anget juga Karena dia mau ngobrol dulu Sambil nyeruput Mungkin ya Kayak gitu Dan Ya kan kebiasaan kopi itu Udah ada dari Tadi 50 tahun yang lalu Dari warung kopi Ya kan Terus Kalau orang nongkrong di warung kopi Ngapain kalau lu gak ngobrol kan Gitu Ya pasti maunya panas Terus Kalau kita ngomongin masalah Teknikalnya Ibaratnya Kenapa sih kopi Gak boleh disajikan Dalam kondisi Air mendidih Dituang Atau air Yang panas banget Langsung ditong Kenapa toh Jadi kalau di kopi itu Jadi kita ngomong spesiality ya Yang udah great bagus ya Kopi spesiality Jadi kopi spesiality itu Punya ring sejangkauan Maksimum suhu Supaya Bijinya itu Atau bubuknya itu Gak burn Gak kebakar Nah idealnya Yang tadi saya sudah pernah Bahas juga Barusan 85-95 Dimana Kalau udah di atas 95 tadi Si bubuk kopi Spesiality tadi Itu akan burn Jadi dia Yang dimaksud burn itu Kayak Gosong Jadi dia membakar Atau mengekstrak Berbagai Zat Yang seharusnya Tidak perlu di ekstrak Yang akan menghasilkan Cita rasa yang pahit Dan akan lebih Gosong Nah itu kenapa Gak boleh Karena hal tersebut Jadi kalau di atas 95 Dia udah pasti gosong Rasanya Dan sayang Kenapa kita beli spesiality Mahal-mahal Cuma dapat pahit doang Apa bedanya Sama kalau kita beli yang Ya kopi-kopi asalan Kopi sasetan Kopi asalan Sama aja rasanya Disitu sih pak Jadi alasannya Intinya kenapa Tidak bisa panas banget Kalau metode-metode V60 Metode-metode Bahkan tubruk pun Sebenarnya tidak boleh Diseduh dalam kondisi Baru mendidih Langsung diseduh itu gak boleh Idealnya kalau gak salah Didiamin dulu Berapa detik 20 detik 30 detik Sebenarnya Lebih baik pakai termo Pakai termo sih Cuma kalau kita mau Kira-kira ya mungkin 30 detik 30 detik 30 detik sampai 1 menit Baru lu tuang Itu kan rasanya Nanti akan lebih maksimal Keluarnya Gitu Tapi Faktanya Mayoritas di Indonesia Mungkin 70% 80% 90% Orang masih nyari Kopi itu yang penting Ada pahitnya Dan harus panas Ya gak apa salah juga sih Kita bisa aja Kalau mau disajin kayak gitu Tapi Karakter asli dari kopi itu Akan hilang Dan nanti akan ada Notes-notes Yang harusnya gak ada Kayak biternya sangat Terus atau kayak Ganjel di langit-langit Atau di tenggorokan Itu pasti ada Kalau dibikin Overheat Panasnya lebih dari standar Dan itu kita wajib Sampaikan dulu Ke customer Kalau dia bilang oke Ya udah jalan Karena kalau kita gak sampaikan Jadinya yang salah kita Kok kopinya gak enak ya mas? Bukan gak enak Suhunya berapa tadi Mintanya Jadi bukan Bukan SOP Cafe yang salah Tapi Tidak ada komunikasi Antara barista dengan Si customer gitu Itu yang bikin salah Kalau dia ngobrolnya enak Nanyanya enak Dikasih edukasi Saya rasa sih Dia juga gak akan Minta panas banget sih Kalau dikasih tau ya pak Cuman faktanya sih Di lapangan Orang gak ada waktu sih Buat dengerin edukasi Dikasih banyak loh Panjang ya Gue gak peduli deh Sama rasa kopi yang ngejelimet Yang penting gue mau kopinya panas Sama pahit Pahitan panas gitu loh Bang gak juga pahit juga sih ya Ya rasa kopi gimana sih Sasetnya dikasih air panas Ya pahit Dikasih gula jadi manis gitu Strong gitu kan Strong strong manis Kalau dikasih gula Tapi panas gitu loh Ya udah gak apa-apa Bisa juga Ya paling masukin microwave Iya bener Atau Kalian pesannya tuh bro Jangan pesan metode Friend press atau F6T gitu Dan panas juga itu kan Salah satu variable Buat ngekstrak Jadi sebenarnya banyak hal Kalaupun kita mau Trickin Jadi kayak Grind size Temperatur Terus Metode untuk nuangnya Gimana cara dia ngaduknya Pada saat nuang Kalau di F6T ya pak Itu juga berpengaruh Untuk mengekstrak Bubu kopi di Filter kita nantinya Dan itu nanti Mungkin kita akan bahas lagi Di coffee talk lainnya Yang lebih panjang Nah sekarang Kita mau coba Praktikin ya F6T kita Lu pake metode Paling cepet aja deh Tok Gak usah yang Beneran banget Ya F6T tetep enak Tapi yang tercepat lah Kita lihat Nanti kita temperatur berapa gitu ya Ya dari suhu ini berapa Sampai nanti Udah masuk ke kopi Cangkir Dari D2Serve Customer itu Suhunya jadi berapa Biar kita semua tau Waktu penyajiannya berapa lama Suhu awal berapa Kita sampai Ketika sampai ke customer Jadi berapa Ya Oke kita coba aja Kita langsung Ini belum ada airnya Belum ada kopinya juga Jadi kita prepare Bener-bener dari awal Ingat Sebelum kita prepare Kopinya Kita harus prepare Tempatnya dulu Dan tempatnya Pastikan udah bersih Dan Saya udah rebus air sih Di sebelah sini Saya sambil nge-rebus ya Tapi yang on cam Pak tau gue aja Kameranya dicopot aja Siapa? Tau Val Mati Copot Nggak usah dimatiin Nggak usah dimatiin Oke Ini saya minta air panas Dari situ Sama Saya ambil Oh ya timbangannya Masih disitu Saya ambil kopi Langsung dari belakangnya Pak tau gue Sini Ketan Saya ambil kopi Mau kopi apa pak? Apa aja bebas Yang gue jarang minum deh Hani Jangan Ini masih sering gue Apa? Tau Raja Bali- Bali Aku cuma coba Bali Sidi Kalang ya? Sidi Kalang boleh spicy-spicy gitu Saya ambil sidi Kalang nih Sidi Kalang Ini kita coba Sidi Kalang ya Saya pakai 20 gram Nanti rencananya 39 kebanyakan 20 gram nanti airnya 300 Berarti 1 banding 15 Metodenya Tetsukatsuya 4-6 Tapi saya Buat semuanya Masih banyak Susah toh Pakai sendok toh Sudah segini Ntar lebihnya dikurangin Bisa Bisa Ntar lebihnya dikurangin Di grinder Jadi Tetsukatsuya 4-6 method Saya kurangin Tuangan terakhir Ini airnya Kita kasih temperatur Dan ini standar SOP-nya JPW-KV ya Nah ini kita lihat Di berapa Ini saya pakai Grind size-nya yang Medium coarse Ini 90 ya Kelihatan ya Falf? Kelihatan 90 derajat Saya rencana pakai Di 89 lah Nah ini kita bisa mulai ke sana Terus kita sambil Penuhan Penuhan dikit Nanti keluar ke sini Nah jangan lupa Nah jangan lupa Kita basahin dulu Awas Ntar jadi physics Ditubruk loh Enggak pak Ini sebenarnya harus ditaruh Dipegangin dikit Atau dikasih Sendok Buat nempelin dia Cuma basahin Kurang lebih 100 gram aja Oke Kurang basah dikit Ini kita hitung mulai dari tuang air deh Ini ya kira-kira berapa menit ya Mungkin 2 menitan kali 3 menit kali itu ya Bisa Ini kita cuci kita buang dulu Bentar Kita taruh bubuknya Ini medium coarse Berapa gram? Pakai 20 aja Awas Awas Basic situ bro Kita enggak buatin Bertness Kita enggak bikinin Dubang Pas ya Diratain dulu dikit Dimulai dari sekarang nih 8 Ini 88 ya 88 ya suhunya ya Oke Mulai dari sekarang Kita pakai Ya gue lupa timer lagi Enggak apa-apa dah Ini udah pak disini ada Udah ada ya Saya pakai 2 kali blooming dulu 2 kali banyaknya bubuk Ya ini lebih 6 gram Enggak ada masalah Jadi mulai Pertama tuangan Seperti biasa Saya ingetin lagi Untuk Menimbulkan rasa Asam Jadi saya enggak mau terlalu asam Saya pengen bikin lebih manis 45 detik awal Ini metode tercepat nih ya Buat 360 ya 45 detik awal Selesai Saya langsung kasih Ke 80 nya Jadi Habis 80 Nanti terus-terusan Saya lanjutkan saya lanjut Sampai selesai Ke 300 45 detik Oke Nah ini sampai 320 ya Tuangnya santai aja Dan ini Saya enggak akan tunggu Dia sampai Bener-bener Habis ke Saring Saya langsung Simultan aja Saya tuang lagi Sampai dia kelihatan kosong Saya tuang lagi Sampai ke 300 Secara langsung Sampai ke 300 Secara langsung Oke Lanjut lagi ya Jadi Tiga kali tuang aja Hasilnya sih Harusnya tipis ya Karena Tuangan ketiga ini Menentukan body Kasih konstan aja Sampai 300 Pak Udah habis itu udah Atau ada lagi Udah Habis itu udah Cepat juga ya Sebenernya Kurang lebih Kalau pun mau dikelarin Nanti kita kasih Timenya berapa Oke Selesai Berapa detik nih Udah Rencananya 2 menit 30 Selesai Pak Udah hampir 2 menit loh 2 menit 30 selesai semuanya Ini prediksi gue sih Suhunya udah turun ke 75 70 sih kayaknya Nanti kita kasih termo disitunya Ya Sebelum kita tuang ke gelas Oke Dibiarin Sampai semuanya habis 2 menit 30an Masih ada netesnya Kayaknya 2 menit 15 udah sih Udah 2 menit 15 ya Ini paling cepat request Pak Togo Oke Langsung di termo aja Nah itu suhunya di berapa tuh Iya termonya muter Saya geser kesini Dia akan turun Nah bener kan 70 ya 70 Idealnya segitu 70 sekian ya Sampai di 74 ya mungkin ya Oke Ya 70 Oke kita coba deh Nah ini sekitar 74 Temperaturnya tuh 73-74 Di tengah-tengah 73-74 Oke ini biarkan Nah ini kita Sajikan Untuk ke customer nih Dalam video ini Saya sajikan ke Pak Togo Jangan lupa diaduk dulu Nah ini pun Kalau kita share ke customer Nah apakah dia akan komplain ini terlalu dingin Oh sampai cangkir situ ya Kasih agak penuh lagi Pak Biar kerendam semua Oke Coba kita lihat nih suhunya Ini ceritanya Udah dari bar jalan lah nih Wetters ini ke customer Pak 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 Ya 30 menit lah ya Nggak nyampe lah 30 detik lah Ini udah nyampe lah Anggeplah Set Kita lihat suhunya di berapa Real sampai ke customer itu Kurang lebih di 65 65 betul Sampai ke 60 Ya Sedangkan suhu yang panas banget Itu 90 sebenarnya Idealnya Betul 85-90 Kita lihat disini udah jauh banget Jadi udah susah Mau dibikin panas banget Kalau fisik sini susah Karena banyak waktu jeda yang Ini pak Ya situ nggak apa Gitu Udah susah gitu loh Nah solusinya Ini juga masih panas sih sebenarnya Masih Minum langsung juga masih enak Ini kalau kayak gini Kondisi kita minum Sambil duduk pak Oke taruh lagi aja pal Gimana rasanya Masih kepanasan nggak Nah dipasang dulu kameranya Tapi ini kalau Langsung diminum ya pak Maksudnya Masih layak dibilang panas sih Masih layak Masih layak dibilang Ya kalau menurut saya ini Masih hitungan Anggep lebih kepanas ya Anggep Ini kalau Kalau udah suhu begini Gue minum Gue minumnya begini nih Gue nggak yang Nggak begitu gue Karena udah Udah nggak Udah nggak panas Udah nggak ganggu mulut lah Udah nggak ganggu Betul Tapi kalau tadi pas Masih awal Walaupun ini ukurannya Sebenarnya kalau menurut gue Ya Ini masih agak sedikit Kepanasan Kalau untuk V-City yang ideal Menurut gue sih Mungkin kamer lu tadi Juga nyajinya cepat banget kan Disuruhnya Ini kita pakai metode Paling cepat lah Itu ya Jadi kalau kita Kita di konten sebelumnya Ada yang namanya Rahasia menyajikan kopi Manis tanpa gula Kalau pakai metode yang tadi ini Nggak akan dapet Ya kalau kita mau idealis Itu kalau mau kulikan kayak gitu Akan lebih lama lagi waktunya Ada intervalnya Sekian detik Sekian detik Kalau kita mau nyajinya perfect Tapi untuk customer awam Yang pengennya kopi itu panas dan pahit aja Kayak gini juga udah enak banget Udah enak banget Tapi lu nggak akan bisa panas banget Kalau lu mau panas banget Udah kayak gini Kita masukin microwave akhirnya Bener nggak Rasanya jadi apa ya Tapi ya Udah nggak bikin rasa Gue udah pernah coba sih Memang panas Lu nyobainnya Rasanya gimana Flat Flat Yang kerasa cuman Bodi kopi dan pahitnya aja Memang Tapi it's okay sih Orang banyak kan Itu emang Udah tradisi sih Di Indonesia ya kan Mereka tujuannya kopi Buat ngobrol Bukan buat nikmatin Cita rasanya Datangnya Emang sambil ngobrol Nunggu dingin gitu kan Ya jadi customer kopi itu ada kebagi-bagi nih Ya ada yang eranya Era spesialty yang memang Tapi itu kalau menurut gue Cuman 10% paling 15-20 15-20 Mungkin udah naiklah sekarang 15-20 Sisanya itu masih Masih peminum kopi Yang Yang penting panas Pahit Ya Bodinya Strong Nah itu Yang kayak gitu Panas, pahit, cepat, strong Ya Oke sih Nah ini kurang lebih kayak gitulah Ya Ini kalau metode P60 Friend press gimana menurut gue Kalau friend press itu Itu butuh waktu 4 menit kalau standar Ya SOP-nya Iya sih SOP friend press itu idealnya ya Kopi bubuk Lo tuang air Airnya berapa? 90 juga? 85 Range-nya sama 85-95 Tergantung request Ketika friend pressnya Diteken mau ke air Diamin dulu ya 3 menit 4-3 menit Itu aja lo suhu-nya udah turun jauh Tapi memang kopi Kalau lo mau ngerasain karakter yang maksimal Memang disuhu-suhu Kayak gitu sih Ya ini aja menurut gue Masih terlalu panas Nanti tunggu agak adem dikit Baru karakter Semuanya tuh akan keluar Ini tadi 65 ya pak 65 Mungkin di 60 sampai 55 Mungkin baru akan keluar Ini kalau gue masih anget ya Ini aja udah mulai keluar manisnya nih Suhu segini nih Tadi keganggu sama panas Jadi panas tuh ngedistract lidah kita bahwa Kopi tuh ada splitting karakter Misalkan fruitinya Terus acidnya tuh lebih ke apa Terus darknya itu kayak bitternya Lebih ke apa Coklat kah Kacang gosong kah Rosted hazelnut Terus lebih ke floral Misalkan bunga-bungaan Tumbuhan apa Atau sweetnya Lebih ke apa Ke caramel kah Kemana gitu Tapi ini Tadi gak terasa Sekarang baru mulai muncul Baru mulai terasa Nanti kalau semakin adem Semakin terasa lagi Disitulah sensasinya Minum kopi yang special tea Tapi Customer yang mintanya panas banget Itu juga gak salah juga Karena kebiasaan tradisi Puluhan tahun mungkin dia dari sekolah Sampai dia tua Minum kopi selalu seperti itu Tiba-tiba harus Merasakan kopi yang Dengan karakter segala macem Ya mereka juga mungkin Orang sibuk gak ada waktu juga Itu no problem ya Paling kita masukin microwave Ya Paling possible untuk menyajikan kopi panas Adalah tubruk Panas banget Ya Itu adalah tubruk Tubruk Berarti kalau di tubruk Saya analogikan kayak tadi 90 atau 89 gitu ya Jadi lu langsung tuang aja udah Langsung tuang Langsung kasih Langsung kasih Berarti berkurangnya Kayak tadi kan Abis saya tuang Dari 89 tadi Sampai sini Cuma 70 Sekian 74 Sampai ke customer kan 65 Berarti Anggap kurang lima dong Eh kurang sepuluh dong Dari yang awal Cuma di tubruk Terus kasih customer Jadi anggap tadi 90 Atau 89 Berarti turunnya jadi 79 atau 80 Ketika nyampe ke customer Itu masih panas Oke sih Jadi kesimpulannya apa tok Message nya Yang mau kita sampein apa Dari kopi panas Ini Kopi panas yang takkan mudah Jadi kalau customer request kopi panas Kita gak akan bisa meluruskan itu Dengan taste yang akan kita jual Dari kopi tersebut Jadi mau spesialty Mau apa ya Kita bilang asalan Atau kopi-kopi yang lain gitu Kopi saset Kopi murah Notes nya akan tetap Segitu-segitu aja Gitu Jadi kalau memang dia mau request kopi panas Pilihannya Two group Atau masukin microwave Dan kita sebagai Apa ya Barista yang memang Mungkin sudah paham Kita harus edukasi Meskipun tadi Sudah diceritakan Gak ada waktu lagi rame Atau gimana pun gitu ya Tapi tetap Diselipkan sedikit lah Pesannya Kalau pak Kalau panas Gini Yaudah gak apa-apa Intinya dapet clear dari dia Gak apa-apa Bapak mau tubruk Atau dimikrowave-in Kan gitu Ya betul Jadi kita gak Apa ya Kalau saya kayak punya tanggung jawab gitu Gak salah-salah banget lah Jatuhnya Karena udah nanya Kita udah ngasih tau juga Ke customer Kita bisa panas Tapi kita masukin microwave Dan gak akan bisa Punya karakter-karakter yang kompleks Ya betul Bodyball Bitter Pipe Udah Gitu Sama panas Titik disitu Dia gak akan keluar manisnya Gak akan keluar Rutinya Gak akan keluar macem-macemnya Itu ada lagi mungkin Dua hal gitu Ya itu paling itu sih Itu aja message-nya sih Kopi speciality Ketika disajikan Kenapa kafe-kafe Hampir seluruhnya Tidak menyajikan Dalam kondisi panas banget Karena dia tau Karakter dari speciality Ini penting banget Untuk di delivery ke customer Ketika disajikan Dalam bentuk panas banget Itu akan hilang semua Yang tersisa Hanya Pahit Panasnya Dengan bodinya Itu aja Ya tapi itu pun Tidak masalah Karena mayoritas penikmat Kopi di Indonesia Masih yang penting Panas dan pahit Dan bodinya strong Yang penting terasa ngopi deh Itu juga no problem Nah kalau Hal yang paling mungkin Ketika Anda minta Disajikan kopi Dalam rasa Yang panas banget Itu adalah Tubruk Jadi jangan minta Friendpress atau V60 Jadi tujuan dari Konten ini adalah Kita mau mengedukasi Mau sharing Bahwa kopi panas itu Tidak cocok untuk Metode V60 dan Friendpress Kira-kira Kurang lebih itu aja Yang mau kita sampein ya Ya betul Hal ini Jika Sobat JP Ada pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar Jangan lupa Dukung terus Channel Youtube JP Indonesia Dengan memberikan Like dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax